Halo bosku, jumpa lagi semua gue. Kali ini gue lagi ada proyek review dia. Dia ini kendalanya, ngempos di bagian tarikan bawah dia agak-agak berat. Berat banget dia, kayak ngempos gitu. Jadi kayak ada udara, ada udara yang lolos lah gitu. Ternyata setelah gue bongkar headnya, ini dia otor banget. Berkerak banget. Dia berkerak banget. Kelihatan ya. Jadi keraknya tuh kerak kering. Belum terlalu lama lah, belum lempel. Kerak seperti ini tuh bisa terjadi antara shield wrap, antara shield wrap sama kehausan ring piston ya. Tapi gue lebih ke apa ya, lebih, lebih bertujunya ke bagian head sih, ke bagian clap. Ini kayaknya harus disekir ulang. Kayaknya bagian clap ini mengalami bocor. Antara shield atau enggak, bagian clapnya ini dia minta disekir ulang. Jadi buat ngeyakinin kalau kayaknya ini bagian head, jadi gue mau bongkar juga bloknya ini. Bloknya gue mau bongkar juga, kita lihat ringnya ini udah aus apa belum ya. Soalnya kan dia ketahuan dari bloknya juga sih, terkadang head itu bisa apa ya, bagian bloknya itu dia kalah sama piston aslinya. Biasanya, tapi kita coba lihat aja dulu ya, kita bongkar dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini dia busku. Nih ring olinya, dia enggak gerak sama sekali ya, kita geser. dia kerapnya cukup parah ini terus motor juga kayaknya ini baru apa ya kayaknya baru pertama kali dipongkar ini misal motor nih tahun 2000 berapa ya 2012 atau nggak salah ini kayaknya baru pertama kali dipongkar tapi kalau masih masih bisa kita kali dengan dibersih ya kita bersihin aja gitu tapi kalau misalkan dia nggak normal-normal bagian sini yang enggak mau lancar bagian oli ya kita ganti antara ringnya aja atau kita beli sama piston-pistonnya gitu bukannya harus ini ya harus pelan-pelan soalnya takut ring oli ini dia patah gue udah mulai gerak cuma gue lihat emang berkerak sih ya berkeraknya tebel banget ini kalau kita rupanya sampai patah ini ring ya terpaksa kita ganti harus ganti kelihatan kan terusnya kronoknya tebel banget kontes dia nggak mau gerak dokterat tiga tebal banget kroknya jadi nanti kita ini kita bersihin ini kita cek juga di bagian clipnya selamat menikmati di bagian clipnya dia memang mengalami kebocoran sih ya kita lihat dari bawah sini jadi keraknya tuh dia seperti kerak baru gitu ya masih baru banget ini jadi dia bocor loh harus di skir ulang biar gak bocor selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini setelah ini nanti kita skir ya kita bersihin ringnya dulu ring oli yang tadi itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Jadi nanti kita bersihkan juga ini pakai ini ya pakai carbo cleaner ini cuma biar agak lancar aja terapnya biar basah gitu kita hantam nanti pakai carbo cleaner biar kursi terapnya sama di bagian ini apa bagian tempat ringnya juga ini kakak 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 selamat menikmati oke jadi kita skir dulu ya lapnya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati